SIN TAI YOUNG Seperti diketahui, target tersebut sudah disampaikan oleh SIN TAI YOUNG sejak jauh hari. Bahkan, skuad Garuda mengincar 4 poin dari babak fase grup agar menjaga asa lolos ke babak selanjutnya. Tentunya, menghadapi Jepang, Irak, dan Vietnam bukan hal yang mudah di turnamen ini. SIN TAI YOUNG menjelaskan bahwa target terdekat mereka adalah mencapai babak 16 besar. Selanjutnya, secara bertahap Witan Sulaiman DKK akan menghadapi tantangan ke depan. Namun, fokus utamanya tetap memberikan hasil terbaik di fase grup. Setelah kami mencapai babak 16 besar, kami akan fokus untuk maju ke perempat final. Kami akan mempersiapkan diri untuk turnamen. Dengan mengambil satu langkah demi satu langkah, kata SIN TAI YOUNG dilansir bolasport.com dari Laman Donga. Berbicara tentang target tersebut, banyak pihak yang meragukan. Apalagi, ranking FIFA Indonesia cukup jauh dari lawan-lawan dari grup D. Saat ini mereka ada di posisi 149 ranking FIFA. Menariknya, pelatih berusia 53 tahun ini menilai bahwa kondisi tersebut membawa mereka jauh dari tekanan. Pemain hanya dituntut untuk memberikan kemampuan terbaiknya di lapangan. Saya tidak peduli dengan peringkat FIFA. Faktanya, peringkat yang rendah menghilangkan tekanan dari saya dan para pemain, tegasnya. SIN TAI YOUNG juga sudah membahas hal ini dengan semua pemain. Menurutnya, posisi di ranking FIFA hanya angka dan tidak mencerminkan kemampuan skuad Garuda. Mereka masih memiliki kans untuk lolos dan membuat kejutan di ajang ini. Saya juga mengatakan kepada para pemain, peringkat FIFA hanyalah angka. Saya rasa kekuatan Indonesia tidak serendah itu, pungkasnya. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya.